Dan pemirsa untuk mengetahui kemeriaan puncak perayaan Hari Persasional di Surabaya, kita bergabung dengan Oki Arisandi. Ya Oki, selamat siang. Apa yang menarik dari puncak perayaan Hari Persasional hari ini? Selamat siang, Nawa dan juga pemirsa. Memang peringkatan Hari Pers tahun ini hanya diadakan pada 3 hari saja, pada tanggal 7, 8, dan 9. Namun ini hanyalah seremoni lain saja. Sementara beberapa agenda panjang lainnya telah dilaksanakan sejak awal bulan Januari 2019 lalu dan Jawa Timur menjadi tuan rumahnya. Dan Surabaya lah yang dipusatkan menjadi kota utama perayaan Hari Persasional tahun 2019. Beragam acara seperti seminar dan juga talk show telah diadakan mengingat tahun ini adalah tahun politik, di mana akan ada pemilihan presiden, akan ada pemilihan legislatif, dan juga pemilihan kepala daerah di sejumlah daerah di Indonesia. Maka memang sejumlah agenda-agenda seminar dan juga talk show telah dilaksanakan. Seperti contohnya adalah bagaimana mengundang para pemilih pemula atau pemilih pemuda untuk bisa datang ke TPS pada hari pencoblosan hati dan menyumbangkan suara mereka agar tidak disalahgunakan. Sementara seminar lain yang juga diadakan adalah terkait dengan bagaimana sih peran-peran insan pers atau media ini untuk bisa berdiri independen dalam hal pemberitaan menjelang hari pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dan juga pemilihan kepala daerah yang ada di sejumlah wilayah di Indonesia. Dan sementara agenda-agenda lain seperti hari ini adalah peringatan, puncak peringatannya di hari pres nasional yang tadi pagi telah dilaksanakan di hari-hari langsung oleh Jokowi Dodo selaku Presiden Republik Indonesia bersama Ibu Negara Iryana. Dan juga tadi Jokowi menyampaikan bahwa memang dari tahun ke tahun, tingkat kepercayaan masyarakat kepada media konvensional dibandingkan dengan media sosial ini menaik, di mana jika sebelumnya ada di angka 58%, naik di 59%, hingga akhirnya di tahun lalu 2018 ada di angka 63%. Artinya media tetap harus menjadi rumah dari pemberitaan yang jelas, lalu juga media bisa memberitakan hal-hal atau informasi-informasi yang telah diverifikasi sebelumnya, dan media tetap harus memberikan informasi yang menyejukkan, di mana jika kita lihat media sosial memang siapa saja bisa memberitakan atau bisa menjadi seorang wartawan, namun tidak sedikit pula, mereka-mereka yang mengabarkan informasi melalui media sosial ini justru menyebarkan isu-isu atau informasi-informasi yang bohong atau hoax, dan juga informasi-informasi yang sesat yang bisa saja menimbulkan kegaduhan, pesimisme, dan lain sebagainya, sehingga masyarakat atau OAK Media dalam berangka HPN 2019 harus bisa menyebarkan informasi yang menumbuhkan optimisme dan menumbuhkan semangat dan juga menjadi jembatan bagi pemerintah maupun masyarakat. Untuk setelah demikian informasi yang dapat kami sampaikan, saya kembalikan ke studio, Nawa. Baik, terima kasih, Oki Arisandi melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali.